Pemirsa diduga akibat cekcok masalah rumah tangga. Seorang wanita membakar kelambu serta tilam yang berada di dalam kamarnya. Namun naas keuparan api malah menyebabkan tiga rumah ludes terbakar. Sebanyak tiga bangunan rumah semi permanen di desa Bogak, kecamatan Tanjung Tiram Batu Barat, Sumatera Utara, ludes terbakar. Peristiwa kebakaran tersebut disebabkan dari sebuah rumah milik salah seorang warga yang diduga terlibat cekcok antara suami dan istri. Sang istri yang kesal nekat membakar kelambu. Sang suami pun sempat memadamkan kelambu yang terbakar. Setelah sang suami pergi, sang istri kembali membakar tilam hingga menyebabkan api menjolar kebangunan lainnya dan terus membesar. Petugas memadam kebakaran pun langsung menerjunkan dua unit mobil damkar guna memadamkan api yang terus membesar. Diketahui kawasan tersebut merupakan kawasan padat penduduk. Sehingga petugas pemadam mengalami kesulitan untuk memadamkan api. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Kerugian pun ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Batu Barat, Sumatera Utara, Padli Pelka, INews, melaporkan.